Hai Assalamualaikum saat ini kita berada di Desa Sukolilo Ketamatan Sukodati Kabupaten Lamongan ya ini adalah salah satu desa sentra kerajinan banget nampaknya di balai desa itu ada kegiatan bersama dengan warga dan kegiatan itu adalah kegiatan pendampingan sumber daya manusia untuk mengerajin kerajinan kita lihat ya sebelumnya kita bisa lihat fasilitas-fasilitas yang ada ini masih baru belum dimanfaatkan bangunan di balai desa itu ini adalah polindesnya ada juga unit pengelolaan keuangan dan ini adalah kantor pelayanan desanya ya sentra pelayanan desa Sukolilo menarik cukup modern tapi saya datang ke sini memang waktunya sore jadi memang pegawainya pegawai kelurahan memang sudah tidak ada di tempat ini kantor ruangan kepala desa dan pak kepala desa saya sedang mengikuti asaran bimbingan dari narasumber kalau itu bisa kita pantas semoga kita penyakitkan bersyukur terhadap Allah Tuhan yang maizah berawal kita sebelum pendampingan kita dulu adalah pemindukan asosiasi sentral yaitu di tahun berapa bu yang ada di sekolah ini habis itu kemarin kalau enggak salah 2019 ada sekitar tujuh orang perwakilan kita ajak setiap tangan ke Jakarta dan serang ya itu jadi sana kemarin kita lihat tas dan anjanan bambu di serang Pak Hasan yang itu yang itu dan Pak Kasih semuanya mudah-mudahan dengan adanya itu pendakian ini Bapak Ibu semuanya dalam produksinya bisa meningkat kualitasnya juga pemasarannya kadang-kadang orang itu enggak mau mau model itu campur-adulkan antara modal dengan produk makan tiap hari dicampurkan tapi nggak tahu badai pemiru kan gitu ya makanya karena itu walaupun kita bisa mudah sedikit tapi kalau bisa ikut manajemen meminit pembukuannya seandainya mudah tuh 100 jadi piro karena nampakkan buku hasilnya ternyata saat ini lah ya tapi kalau kita nggak dikebukan Wah bagus hasil akhirnya dia beli semua akhirnya habis-habis lah itu masalahnya memang yang penting lah Bapak Kades ya memang yang penting itu legalitas Pak Kades jadi kalau bisa saya lupa ini apa sudah di berbahasa melukukkan sampul sini ada berlukuplah ada berkumpul haa punya usaha belakangnya ya ada ya saya nggak boleh terbanyak ya apabila saya sama perombongan saya ke partengan di Binda Mungkin ada kesalahan yang saya sama-sama kami atas nama jenis minta maaf jangka-jangka kini yang saya hormati Pak Andi Pak Kades ya Pak Hasan selaku ketua apa namanya pengrajin ya dan ibu-ibu sekalian Bu Partini kok dengerin tumut Pak Andi nih kebawu saya ini tak ingin-ingin makan apa namanya tadi makan apa tadi bu Partini ya yang penting orang makan hati ya saya sampaikan bahwa disana jalan Pak pengrajinnya banyak puluhan rumah itu menjadi pengrajin dan rata-rata kerajinannya memang salah satunya capil tapi terus kemudian ada juga kerajinan-kerajinan bambu yang yang lain itu menarik itu Pak Hasan yang kerjakan dan bahkan Pak Hasan yang menjadi ketua apa itu namanya pengrajin atau sentra ini itu justru menjadi narasumber di berbagai macam tempat dan beliaunya sangat terkenal saya sampaikan begitu terus kemudian kemarin saya saya ditanya dari pengrajin Magetan Bu jadi pengrajin bambu itu sebenarnya hampir tiap kota ada tapi rata-rata garapan yang alusan yang kasar yang agak alusan itu salah satunya juga dari Magetan terus kemudian dari terenggalek terenggalek itu bagus terenggalek itu ya sampai terenggalek itu rata-rata besek Bu besek-besek tapi itu Bu nah itu juga iya itu juga saya sampaikan bahwa disana kualitasnya yang capil itu jadi akhirnya iratannya sangat sangat kecil lembut itu gitu loh jadi ditanyakan begitu ya saya sampaikan bahwa ini akan menjadi jaringan pengrajin bambu minimal di Jawa Timur saya kemana-mana nanti saya sampai saya jadikan satu jaringan aja Pak Hasan ya dengan daerah-daerah yang lain bisa saling tukar informasi bisa saling tukar kerajinan dan yang menarik lagi Pak Bu kalau di Malang itu pengkerajinan kerajinan bambunya sudah menjadi kerajinan untuk hiasan interior rumah misalnya diteleh ditaruh itu lampu-lampuan kap lampu dan sebagainya nah itu perlu kita bergeser ke sana artinya mimpi saya itu begini Bu sederhananya ya kalau seandainya kerajinan ini tidak hanya berproduksi di soal capil saja bisa nggak ya kita mengisi meskipun capil itu bisa nggak ya mengisi atau menjadi ornamennya di masing-masing rumah makan gitu Pak ya di di masing-masing menjadi hiasan interior rumah makan kantor dan sebagainya kan karena saat ini kan banyak tren kembali ke alam ya menggunakan itu namun go itu harus harus digagas itu itu tugasnya Pak Hasan untuk kemudian bagaimana memasarkan kerajinan ibu-ibu ini sekalipun capil tapi tidak digunakan untuk di sawah untuk angon bebek saja tidak tapi bagaimana untuk masuk ke rumah menjadi interior-interior ini nggak salah nggak nggak ada nggak ada ini kok nggak ada salahnya kalau kemudian di sini juga dikasih ornamen itu kok nah terus kemarin PR saya yang dipemanjangkan Pak Bu karena pemanjangkan itu agak sedikit lebih kecil ya balai desanya maka yang akan dilakukan Pak di balai pertemuan itu itu nanti akan menjadi etalase tas-tas jadi separuh ke atas begini akan dibuat etalase tas-tas itu semuanya tas-tas kerajinan akan taruh di situ kemarin sepakat begitu nah sekarang saya nggak mau tahu enggak tahu jendengan akan akan menaruh kerajinan jendengan itu nanti ada di mana gitu ya ada di mana perlu nggak jendengan membuat satu galeri khusus yang kemarin saya sudah ngerancang-ngerancang sama Pak Kades ya Pak ya untuk ordinar buat bantuan lima tiyo yang ada di timur dan coyok sama Pak Acar saya dapat lima tiyo yang dua tiyo saya buat untuk general anak uang rumah nah kira-kira begitu luar biasa toh tepuk tangan buat Pak Kades sudah langsung dikasih dua bantuan untuk itu saya suka Bu Kak gini-gini langsung ekskusi masalahnya harus saya sampaikan anggaran itu tidak langsung ada sekarang orang ison jaluk sak dek sak nyek saya sampaikan aku hari ini membelani Pak Kades Pak kalau minta sekarang ya memang nggak ada Pak anggaran akan kita anggaran 2021 bahkan 2022 selanjutnya kan begitu Pak ya Amal sudah tahu Niki lho ngotong lho Pak ya ya memang saya sudah menyampaikan Pak Kades jadi Pak Kades meskipun diam-diam ini gitu kan jangan dikira waduh nggak mikir-mikir Pak Bu cuma memang nggak pingin memberikan janji-janji lebih baik W3W0 baru kemudian tahu kebutuhannya janji-janji harus dikasihkan kan itulah maksud saya itu Pak Kades jadi saya tahu persis gitu loh jadi monggo upaya Pak Kades ini didukung dan dimanfaatkan itu nanti oke kebutuhan sentra jadi kebutuhan sentra Pak Hasan sudah terjawab tempat sentra insya Allah sudah terjawab tapi nanti tempat-tempat edukasi jika kemudian ada tambahan yang lain bisa dibicarakan ya kan Pak ya seperti yang kemarin saya rencanakan yang kemarin saya rencanakan lagi tuh Bu bahwa saya punya ide gagasan sederhana tapi dibuat lomba saja kalau mau berani buat lomba aja Pak kalau semuanya harus menggunakan dana desa saya contoh nanti jadi jadi gini dibuat lomba bagaimana tiap RT itu sepanjang dikasih Pak jalan sepanjang jalan pintu masuk ke desa sini sekolah itu dikasih 50 meter 50 meter saja saat per 50 meter itu disilahkan dihias bambu terus dikasih ornamen apa yang menunjukkan bahwa tempat jaringan ini adalah tempat kerajinan bambu sakit boton kan boton itu itu tantangan karena saya di tempat yang lain itu juga meminta begitu apa namanya mengusulkan begitu jadi sepanjang jalan itu misalnya per 50 meter atau per 30 meter itu dibuat lomba meter pertama 30 meter pertama adalah RT 1 30 meter kedua adalah RT 2 30 meter jadi biar dihias kanan kiri misalnya begitu itu nanti akan menarik dan akan bisa dijadikan sebagai apa namanya gambaran pariwisata kira-kira begitu ya dari saya bu kita cukupkan sekaya nanti kita lanjutkan setelah adhan ya pun maturnuhun dari saya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih Jadi sebenarnya permasalahan yang kita hadapi memang komplek banget Jadi bentar apa yang disampaikan Pak Isha Dia punya pinduan Dan ini kemarin Kita memberilah untuk beberapa produk Pak Angkutan Kita sudah dapat tawaran dari anjingan laluan di Indonesia Dan ini satu-satunya se-gabat Tengah Mungan Cuma dua orang yang dapat Dan nanti produk laluan Dan nanti bisa dibawa ditawarkan di anjingan laluan di Indonesia Kemudian akan menulis Kita sudah sembuhkan bersama kita Terima kasih 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 tidak ada risiko pak, kenapa? karena produk kerajikan kalau sudah masuk masalah luar negeri pak, kita digunakan masalah ekosplit ada pak, aturan mainnya itu, karena kita kan pakai ban baku, ban baku serta dalam menghestilah kemudian kendala saya pak yang selanjutnya yaitu kurangnya tenaga kerja yang kompeten sebenernya pak disini banyak pengrajin ban baku, tapi kita seluruhnya pak, disaat kita dapat pesanan dari luar kita seluruhnya mampu membuat ban baku, ini juga kendala kita contoh, kita dapat pesanan rantang, 200-300, kita gak mampu pak, karena gak ada kenang-kenang kompeten pak kita dapat pesanan lagi anyam-anyaman, bahkan pak isya kemarin juga sempat pesan, kita belum bisa buat ban baku pak isya belum selesai, sudah dapat lagi pak pesanan, sampai nolak-nolak pak ngamun berarti apa? alhamdulillah, dengan adanya program pendampingan, dengan adanya kegiatan pelatihan-pelatihan yang disebelarkan oleh disperindah dampaknya luar biasa terhadap promosi ini pengrajin ban baku sekolilo banyak pak, kita sampai penolak pesanan pak ngamun ini engman kemudian yang kelima pak ngamun perlunya pendataan IKN data yang kita input, data yang saya dapat kemarin dari disperindah jumlah IKN yang ada di desa sekolilo adalah sebanyak 181 kemarin sempat saya itu hitungan jika benar, jumlah IKN di desa sekolilo adalah 181 kemudian asumsi nilai jual produk pengrajin nilai jual produk kita asumsikan selama 1 tahun maka kemarin kita ambil separohnya saja pak, saya gak punya nilai jualnya pilih betonos percaya nomor, hamur ku jumil satu lagi itu nilai jualnya dari 181 per? per tahun pak oh per tahun saya benar gak percaya kita ambil asumsi saja apunnya misalnya guru kipas yang memang membuat kipas dalam kedua hari berapa misalnya budari seribu pak pasang misalnya pak itu baru kita ambil selanjutnya data itu perguna kipas berapa pun jual sekian yang berapa yang membuat kipas kita ambil yang membuat kipas 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 itu kan nilai jualnya kemarin kita ambil kipas kipas itu sudah luar biasa Kalau memang cepat Betul Pak Kalau memang benar itu Pak Saya tahu ya sudah sekian itu Berarti sekolah sudah masuk kata peluri desa Nah jumpa Nah harapan saya nanti Pendataan ini Kalau data dari BPS Misalnya pengrajin yang punya modal usaha Dan buruk pengrajin Itu sama-sama masuk kata buruk pengrajin Berarti yang beda lagi Bicara lagi Pak Maksud saya Kalau bisa Pemeranasi 7 miliar Hampir Pak Coba nanti kalau gak pernah Kita bisa ikut Nanti kapan-kapan gitu sendiri dengan Nami Itu luar biasa Pak Jadi gaji kipas ikut piro Produksi ini kita kira gitu Gak wejaran piro Caking piro kan gitu Selama satu tahun Itu saya global Itu sepijaknya Nah ini luar biasa Kalau ini bener 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 gak? Bener gak? Bener gak? Iya Ini luar biasa Ini luar biasa Nah Harapan saya tetap kematuan Harapan saya terlepas Satu Kalau bisa nanti Tahu depan atau apapun Kita awal Tidak tahu Kalau bisa Itu bener Ini sebanding itu Jadi saya ingin Ketauan malah tambah bagir Duiti gak eneng gitu Repot Ini bisa aja di keep untuk kita Sekarang ini, datar dulu 181 dari mana sekarang? Dari kemarin Kan dari desa datanya kan? Ya dari Pak Cahilnya Ya begini Pak Cahilnya kan sebetulnya ada desa kan ya Kita kan gak punya data, kita gak punya data gak pernah mas Jadi kita minta desa kan Kita bisa kan ada pendatanya Nah itu bener-bener jenis kan, betul kok gak gitu loh? Betul Sekitu banyak Bahkan saat ini ada pendataan Oke, berarti akurat Karena saya selalu Kemarin ada pendataan Ke rumah-rumah Sebenarnya saya tanyakan langsung Ternyata selatnya Selatnya Benar Pak Tapi tidak semua Tidak semua menghaji terdata Itu loh Pak? Ternyata acak Ternyata acak Berarti nanti desa punya data caningan Pak Berarti yang bener-bener Pak Berarti siapa? Oke Kita berarti Pak Kita berarti Pak Siapa yang bantunya Pak? Kan tahu kita Oke Kan bahwa 181 itu juga kita gak jelas Apakah itu buruh pengrajin Atau pengusaha pengrajin Takutnya apa? Datanya double Kenapa? Karena dari buruh Disertor ke pengusaha Buruhnya bilang Saya mengerjakan seribu Pengusaha bilang Saya jual seribu Yang seharusnya jumlah barangnya seribu Seribu Sehingga akhirnya Jadi data ini Dua kalipat Dua kalipat atau tiga kalipat Nah kalau misalkan nanti Dibuat survei ulang Mungkin tadi bisa disebutkan Dipisahkan yang pertama Adalah pengusaha Sama pengrajin Dalam agen disini adalah Buruh Kemudian buruh pun Itu juga mempunyai skill yang berbeda Mungkin bisa dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah pemula Kemudian menengah Dan lanjut Ini dapatnya dari mana perkarya ini Kita barang melakukan uji coba Seperti kalau misalkan yang pemula itu Kira-kira kalau misalkan kipas Satu hari Berapa Kalau misalkan yang menengah Dapat berapa Yang baru Yang lanjut Bisa lebih cepat Atau Atau mungkin bisa berdasarkan jam kerja Jam kerja disini artinya Mungkin saja yang pemula dia Karena masih sekolah Sehingga waktunya terbatas Sehingga terbatas Atau kalau yang lain Bukan fokus Di pekerjaan pengrajinan Nah ini nanti Variable-variable Bintah Yang ini akan Bisa membarukan Kalau disalahkatkan semua Hasilnya Sebagai lagi Jadi Ya susah untuk dipercaya Karena kesalahannya Lebih tinggi Nah Bagaimana sebenarnya kita Tadi Ladi Pak Ishan bilang Bagaimana saya menghitung Cara menghitung Sebenarnya saya ini Untung apa lebih Kalau misalkan Pengrajin Ini aman Amannya kenapa Ya pokoknya saya kerja Begitu saya tidak tahu Saya setahukan hasilnya Dapat Kuat Nah Bagaimana kalau Kan tidak mungkin kita Kalau kita Kalau kita lihat Pasar itu Sudah banyak berkembang Kalau dulu Ada Pasar Tradisional Pasar tradisional Ini adalah Penjual Dan kembali Penjual Dan kembali Kemudian Tergeser Kita dulu Pertanyaan untuk memotong jalur produksi artinya dari pabrik itu langsung kepada pembeli tanpa dari pabrik kemudian ke pedagang besar gosilan baru mudah-mudahan kecil baru kemudian ke pabrik itu mengumpulkan orang-orang untuk menjual produknya kelemahan karena tidak semuanya barang-barang itu bisa dibilang murah secara satuan murah contoh misalkan sabun sabun itu sebenarnya kalau kita hitung per sasetnya itu murah tetapi kita harus beli sabun itu untuk perman setahun jangankan untuk pihak belanja setahun ibu-ibu bahkan belanja setinggui satu bulan aja udah mikir kan yang penting miku ini saya beli untuk dipakai setinggui kita jarang sekali itu untuk dipakai setahun jangankan ya kan akhirnya ini gak berjalan banyak yang sekarang saat ini dan namanya online shop pasar secara digital kita berada di market maka seperti itu benar-benar untuk menggabungkan dan seperti itu dan seperti itu dan seperti itu dan seperti itu nah di orang siap ini penghubungannya apa? itu pun tidak bantu bikin penghubung